Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel Semoga semua sehat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 10 SMP Strip SMK yaitu matematika Kliklum Merdeka bab 4 tentang perbandingan trigonometri di latihan 4.2 halaman 103 adalah halaman 103 latihan 4.2 yang kita akan bahas Oke kita mulai nomor 1 Apakah kalian dapat mencari nilai perbandingan tangen 70 pada gambar di samping ini? Jelaskan mengapa? Jadi langkah pertama yang bisa kita buatkan untuk perbandingan nilai perbandingan trigonometrinya itu kalau segitiganya itu adalah berbentuk segitiga siku-siku Dan kalau kita lihat ini segitiganya bukan segitiga siku-siku Jadi kita jawab ini tidak bisa mencari perbandingan trigonometrinya karena bukan segitiga siku-siku Pertanyaan nomor 2 Bagilah tugas dengan teman sekelasmu untuk membuat 3 segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah besarnya 40 derajat Pastikan ukuran ketiga segitiga tersebut berbeda-beda Tandai sudut siku-sikunya dan sudut 40 derajatnya serta nama setiap sisinya Jika ada lebih dari 3 orang di kelompokmu berikan tugas umum kepada anggota keempat seperti pemeriksa akhir yang bertugas memeriksa ketepatan hasil gambar segitiga Jadi disini kita akan menggambar segitiga siku-siku dengan ukuran yang berbeda Langkah pertama kita ukur dulu garis mendatar atau garis horizontalnya Jadi yang kita ukur garis horizontalnya ini adalah berbeda-beda garisnya Misalnya disini untuk gambar pertama kita buat ukurannya adalah 6 cm Jadi dari sini ke sini 6 Oke kemudian untuk segitiga kedua misalnya ukurannya adalah 5 cm Berarti kita tandai disini 5 cm Mulai dari titik 0 sampai dengan 5 cm Kemudian lagi untuk yang berikutnya misalnya adalah 4 cm 4 cm Titik 0 Sampai dengan 4 Lalu kita buat garis Kita buat garis datar Seperti ini Nah setelah kita buat garis mendatarnya Dari ketiga segitiga ini Kita ukur sudut 40 derajatnya Kita ambil busur Kita lihat disini 40 derajat Persis ini kena Begitu juga yang lainnya kita ukur 40 derajat Letakkan ini pusat busur ini yang di tengah ini Kemudian kita baca 40 adalah disini Ini persis ini Kita tandai disini 40 Kita kasih di tengah ini Persis ini Lalu kita baca disini 40 derajat 40 persis ini Kita tandai disini Oke Sesudah itu Kita buat garis diperpanjang Ini garisnya Perpanjang seperti ini Ini juga diperpanjang Ini diperpanjang Ini diperpanjang Lalu tarik garis lurus Tiga lurus ke atas Ini tiga lurus ke atas Ini diharapkan membentuk sudut siku-siku Ini juga tarik garis lurus ke atas Tiga lurus Ini siku-siku Tarik garis lurus ke atas Ini siku-siku Kemudian disini semua tuliskan sudutnya adalah 40 derajat 40 ini 40 ini 40 Lalu ini tadi kan 6 cm Ini 5 cm kita tuliskan semua ini 4 cm Sekarang tinggal kita ukur garis yang tegak ini tadi Yang ini Kita ukur Gunakan mistar Ini sekitar 5 cm Ini sekitar 5 cm Kemudian lagi ini Kita ukur Ini yang di tengah Kita ukur ini tingginya Ini di ukur dengan sangat teliti Supaya nanti mendekati kebenarannya Jadi disini sekitar 4,2 cm Kemudian segitiga ketiga Ini sekitar 3,3 3,4 Sekarang kalau kita gambarkan sebenarnya Kita akan modelnya seperti ini Tadi gambarnya seperti ini Tadi garis horizontalnya Segitiga pertama adalah 6 cm 5 cm dan 4 cm Kemudian tingginya 5 cm 4,2 3,3 Pertanyaan ketiga Kita lihat disini Carilah nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut 40 derajat Dengan menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat 4, carilah nilai tangens 40 Menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat Disini tangens 40 yang benar itu adalah Kalau kita cari lewat kalkulator Tindis tangens 40 Ini nilainya 0,839 dan seterusnya Anggaplah kita ambil sampai dengan 0,839 Tangens 40 itu yang benar adalah 0,839 dan seterusnya Nah sekarang bagaimana hasilnya Kalau kita menggunakan segitiga yang baru saja kita buat Pertama Jadi tangens 40 Caranya mencari adalah sisi depan ini 5 bagi 6 5 bagi 6 Inilah nilainya Yaitu 0,833 Di atas ini tadi yang benar adalah 0,839 Kenapa ini tidak sama dengan yang di atas ini Karena kita ini tadi kurang mungkin teliti Tapi ini sudah kita anggap benar Ini karena sudah mendekati Sekarang untuk segitiga yang kedua Kita cari nilai tangens 40 nya lagi Yaitu 4,2 Dibagi dengan 5 0,84 Ini juga mendekati Jadi tambah teliti cara melukisnya Berarti nilai pendekatannya Di tangens 40 ini tadi Tambah benar Berikutnya lagi segitiga ketiga 3,3 Bagi 4 Hasilnya adalah 0,825 Jadi ini juga mendekati Pertanyaan berikutnya Carilah nilai tangens 40 Dengan menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat Tinggal kita cari bahwa tangens 40 Yang sudah kita buat ini tadi Yang sudah kita hitung Di sini adalah 0,833 Kalau gambar kedua Tangens 40 nya adalah 0,84 Gambar ketiga Tangens 40 nya adalah 0,825 Jadi Apa yang kita Sudah selesaikan di sini Ini sesungguhnya Pendekatan dari tangens 40 Jadi yang mendekati Kebenarannya itu adalah Ini tadi yang sudah kita tulis Yang sudah kita cari di Kalkulator Pertanyaan berikutnya Diskusikan dengan teman Sekelasmu Apakah jawaban nomor 2 dan 3 itu Setiap dari Kalian sama Apakah nilai tangens 40 Deraja berupa nilai perbandingan Jelaskan alasanmu Jadi kita jawab Setelah kita lihat Gambar-gambar teman Jadi ada yang sama Ada juga yang mendekati Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah nilai tangens 40 itu Berupakan nilai perbandingan Jawabannya adalah Ya Nilai tangens 40 adalah Perbandingan sisi depan Dengan sisi samping Tambah teliti Kita mengukur panjang Sisi-sisinya Berarti kita akan Menemukan nilai Kebenaran Tangens 40 Itulah pembahasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh